Pada Kamis 15 Desember, korban jiwa COVID-19 kembali dilaporkan Bali setelah sehari nihil. Ada dua kabupaten yang melaporkan pasien meninggal. Jumlah tambahan kasus juga mengalami kenaikan dibandingkan sehari sebelumnya yang mencapai 14 orang. Jumlah tambahannya masih di belasan orang. Kabar baiknya tambahan pasien sembuh baru lebih banyak dari kasus harian. Jumlahnya mencapai 40-an orang. Pada hari ini dilaporkan sebanyak 19 orang terjangkit COVID-19. Kumulatif kasus COVID-19 di Bali mencapai 172.255 orang. Tambahan kasus terbanyak dilaporkan Badung 8 orang, Jemberana 3 orang, Giyanyar, Bangli, dan Buleleng, masing-masing 2 orang, Tabanan, dan Denpasar sama-sama 1 orang. Ada dua kabupaten yang nihil tambahan kasus baru, yaitu Karangasem dan Kelungkung. Korban jiwa bertambah 2 orang dari Giyanyar dan Kelungkung. Total korban jiwa sebanyak 4.860 orang, rinciannya 4.854 WNI dan 6 WNA. Tambahan pasien sembuh mencapai 43 orang. Sebanyak 167.070 orang sudah dinyatakan sembuh. Tambahan pasien sembuh terbanyak dilaporkan Denpasar 17 orang, Giyanyar 7 orang, Badung, dan Buleleng sama-sama 6 orang, Kelungkung, Bangli, dan Jemberana masing-masing 2 orang, dan Karangasem 1 orang. Hanya tabanan nihil tambahan pasien sembuh. Jumlah kasus aktif mencapai 325 orang. Saat ini, menurut Sekretaris Satgas COVID-19 Maderantin, terdapat 53 rumah sakit rujukan dan 6 lokasi isolasi terpusat, isoter, di seluruh kabupaten kota. Dia Dewi, Bali Post melaporkan.